Assalamualaikum guys 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 selamat datang lagi di gelombang Aduh 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 gak pake tapping nih Selamat datang lagi di gelombang Rumah Oke ini rumah gokil banget ya guys ya Ini adalah rumah salah satu komedian atau public figure legend di Indonesia Tapi aku mau belajar guys gimana ya seorang komedian bisa punya rumah di daerah sestrategis ini dan sebesar ini guys Wah ini kita harus belajar gimana kesuksesan beliau Assalamualaikum Mas Eko Asya Asya Apa kabar Ini aku ini akunya acara Mas Eko namanya gerebek rumah Jadi kan ini kayaknya belum banyak nih yang gak main kesini Aku pengen ngeliat ini rumah katanya keren bener Oh gitu Ya Alhamdulillah tak ini apa namanya Doa dari Jadi nabung dari kecil Dari kecil Sperang Sperang Bisa tuh kayak gini Bisa juga Bukan temen yang jauh-jauh segala macem Yaudah lah Akhirnya bisa nonton TV, nonton film, karokean, games Terus ya udah gitu buat nyanyi-nyanyi segalanya Yaudah Enak banget Ruang tamunya aja bisa karokean ya Iya bener Jadi kalau bertamu disini langsung bisa karokean Apakah bisa cuma tergantung sebentar ada yang nyajiin makanan apa enggak Dulu tuh pengennya tuh tinggalnya di daerah kuningan Di daerah kuningan tuh di apartemen Karena buat saya tuh gampang banget ya di apartemen Kemana-mana gampang Dan anak-anak seneng banget kalau di apartemen gitu kan Ngaribet gitu loh Anak-anak kan udah gede-gede sering main ke rumah teman Segala macem Anak-anak sering ngeliat rumahnya Ayah tuh rumahnya ini bagus loh rumah ini bagus gitu Akhirnya anak-anak yaudah deh ntar kalau ada rejeki gitu Alhamdulillah rejeki ada ya udah bangun Luar biasa cair banget nih Mas Eko ya Maklum Yah jangan kearan susah Kita lanjut ke ruangan lahir Masih banyak nih takutnya gak keburu ini Banyak banget Ini apa nih Mas Eko kalau ini? Ini tamu jadi kamar tamu khusus Jadi kalau kan kebetulan yang saya bilang tadi temen kan Banyak gitu ya Ada yang dari daerah apa mau nginep segala Enggak apa apa di sini Berapa permalap ini Jokowi? Enggak 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 Kita yang sama 3 maleman ya Kayak disini aja nih Oh asih Tamar tamu aja enak ini ya Kayak hotel ya Iya enak Iya Wah ini jokit Berarti ya Ini apa nih? Ini dari besi apa nih? Enggak ini kemarin Nah ini juga aneh lagi tak Saya kan seneng main ke Bali Kayak ada kerjaan di Bali Terus ngeliat ini ada Di satu showroom di daerah mana tuh ya Dijual Dijual Jual Eh bagus banget sih tuh Besi digitin bagus gitu Endanya belilah Bangun ini Belum ada bangunan belum ada Udah beli ini Jadi pada saat beli ini Baru di setting ini Filosofinya nih kayak ini Fenomen Jadi kalo liat dari jauh tak Ini sebenernya Matahari Terus kalo di dalamnya ini adalah bintang Jadi kalo liat ini kan persegi bintang gak nih? Oh iya bener Bintang gitu loh Jadi kalo mau disinari matahari Dan mau jadi bintang Ya datenglah ke Eko Patrio Siii Hahaha Nah ini paling cakep guys Ini ada musholahnya Paling depan Ya kita Karena temen-temen Kebetulan kan Kalo tepat Lagi ajan apa segala-galanya Langsung Oh mau sholat dimana ya Sholat dimana Dulu tuh kan rumah gitu Yaudah kita taruh di depan aja Terbuka Bisa jemaah juga disini ya Amin Amin Wah ini ruang tengahnya aja gede banget guys Kalo ini tuh aku emang suka banget rumah itu kalo meja makan sama ruang keluarga itu Lomong gini Bener Blong gitu Jadi kayak Semi ballroom lah Iya Iya Semi ballroom Tapi ini kayak ballroom sih Jadi Kan Pucal-pucal disini gitu ya Enggak Ada taris meja Oh jadi Bener-bener Oh dipasang disini Itu kan ada taris meja tuh Oh Itu dipasang disini Pasang disini Kadang-kadang Lagi Lagi mau nyantai kan Sabtu minggu gitu ya Lagi gak kerja Enak si indor lagi ya Iya Udah main sama anak sama temen segala macem Gimana Tapi yang desain siapa nih Mas Eko Nah Ini apa Jadi desainnya itu kita berdua Oh berdua Kadang-kadang keramukan sama anak gitu ya Jadi kan kita berlima gak bisa nggambar Anak saya gak bisa nggambar Jadi pake sistem kotak-kotak aja Nih seluasan gini Kotak ini buat ini ya Rumah makan ini buat ini Oh desainnya sendiri malah Desainnya sendiri Iya Nyeting-nyeting Baru cari tukang gambar Oh jadi sesuai keinginan kita Memohon kita Iya namanya Rumah kan buat selama lama Iya Bener Buat masa depan Atau segala macem Nah ini Ini juga nyari kayunya Nyari kayunya ini Jauh Di daerah Bojonegoro Jadi satu kayu utuh Jadi ini kayu utuhnya nyambung ya Iya nyambung 6 meter Dan ketebalannya kan Yang paling mahal itu Ini loh cari Berapa M yang kayunya aja nih Saya gak tau Tapi sih mewah banget sih Ken tak Ini kalo saya punya adik tuh 11 ya 10 Ini pas banget Jangan lihat ya Pas Tuh 2 3 4 5 6 12 13 Iya Bahkan banget itu 14 Nah bener Pas Ini kalo konsepnya kan ini rumahnya Kalo dari luar tuh kelas Masih luxury ya Enggak Enggak Jadi lebih ke Amerika Eropa Eropa Amerikan 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 Tapi ini kenapa dalemnya bisa kayak Ini ya Kayak Indonesia banget Iya Usinya ya Nah saya gak mau ninggalin banget konsep-konsep Indonesia nya Lokalnya ya Jadi Gimana kesannya tetep Indonesia tapi elegan Elegan Nah makanya cari yang luas begini terus Caini nya juga dibikin si sindop gitu kan Apakah om Eko seorang politikus gitu jadi Indonesia banget Klik aja Selera kali ini Selera Selera aja sih Selera Kita akan lihat ini dapurnya nih om Eko nih Nah biasa aja sih Gini aja biar kayak start-up gitu Oh siya Keren juga Kok bisa gini ya Kalau ini Sama Iya Wah Tadi dibilangnya kan biasa aja Kata om Eko Masa pincang Angkarin juga ya Wah Wadah saya jadi mainan nih Kalau yang ini Enggak Enggak Malah kebakar ya Hahaha Gini 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 Kayak nonton itu loh Film apa sih yang bukan Star Wars Sampai Star Trek Iron Man Iron Man Iron Man Yang tak tak Gitu kayak gitu Jadi dia pucat Iya Dia pucat doang Gitu Oke Ada apa lagi yang surprise 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 nih Banyak surprise nya sih Kayak gini ya Asik Tuh Tuh Iya kan Dia Ini kalau dilepas Dia bisa kesono-sono Hahaha Tapi dulu inget gak om Eko pas Karena nonton sampai sekarang masih lucu nih Dulu bayaran paling kecil berapa Bayaran paling tinggi berapa Pernah dibayar Rp40.000 sebulan 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 Jadi Bawa ini Saya penyiar radio Ini masih inget nih Penyiar radio Siaran dari pagi ketemu sore Pagi sore Libur Sabtu Minggu Pas gajian Dapat slip gajian Di tahun 90an Itu dapat Itu yang Rp40.000 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 Dan bisa beli sepatu kickers Makannya berapa? Pakai nasi sama piring Pernah Rp40.000 Rp40.000 Sebulan 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 itu maksudnya ngelawak Sebulan Sebulan Jadi kan awalnya saya penyiar radio Jadi ngelawak di radio Gitu loh Apa aja ngomong Sama kayak Di Youtube lah ya Ngomong gitu Ngomong aja gak tau dah Ada hasil apa Ya bodoh amat Pokoknya yang penting Ya udahlah ini Ini gue nih gitu Oh bikin aja gitu ya Seneng gitu Pecanda tapi dibayar kan Rp40.000 Jadi ada sampingan kerjanya Kerja yang lain Enggak Saya SMA Masih SMA kelas dulu Masih SMA Tahun berapa tuh? Tahun Tahun Ya 86-87 Nah itu kan bayaran terkecil Bayaran terbesar Bayaran terbesar sih Ya udah miliaran lah pasti Miliaran? Miliaran? Udah pernah Keren Nah ini ruang keluarga Iya ini buat tamu Apa Tapi biasanya kepake gak sih ruangan kayak gini? Iya kadang-kadang Kadang kepake Kadang gak juga Pokoknya dinikmatin Tapi kita lebih banyak disitu ya Iya kalau ngobrol segala macam Tapi normally ya di rumah-rumah orang itu Kebanyakan rumah malam Meja makannya dipake Iya Sebenernya Kalau disini tuh yang Kesannya kayak poromil gitu lah Formal? Iya Iya Aku siap pengaruh Katanya tempat koleksi sepatunya Omeko Nah ini sepatu Sepatu tempat sendiri ya? Iya sepatu sendiri Gabung ya sekeluarga berarti Ini berkeluarga Kalau di kantor sendiri saya gitu lah Kayak ginilah murah-murah sepatunya juga Murah-murah merek semua nih ya Dapet rumah lagi kayaknya Kalau sepatunya ini semua Hahaha Keren-keren Ini inspirasi ya guys Gimana kita bisa Ada ruangan-ruangan sepatu sendiri gitu ya Iya harus Bener-bener Karena gini Sepatu itu buat saya kan Ehm Harus punya apa namanya Konsentrasi sendiri untuk Membersihi Untuk merawat Karena Harga sepatu sama harga baju juga sama Mahalnya Jadi kalau gak dirawat sayang Walaupun dia di bawah Itu loh maksudnya Filosofinya Walaupun dia di bawah Tetap kita tidak lupa sama dia lah Gitu lah Karena jalannya pake dia gitu ya Iya bener Tapi kalau mas Eko Ada budget belanja sendiri gak sih Buat diri sendiri Setiap bulan gitu Buat me time Atau gimana? Saya enggak Kadang-kadang lah Yang gak usah belanja gak apa-apa Tetapi kalau misalnya lagi Atau harus misalnya Maksimal segini Minimal segini Enggak Saya enggak 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 Kalau lagi keluar begonya Kadang-kadang belanja aja Belanja 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 Sepatu udah ada tiga beli Satu lagi Pokoknya keluarga selalu beli sepatu Saya juga bingung Kalau buat anak istri Ada Enggak Dia aja bebas juga Sama Oh enggak ada dikasih duit jajan gitu Papa Duit jajan kamu sebulan Misalnya sejuta Nah dia minta aja udah Ya udah Ntar transfer Atau misalnya dia pake kartu kredit dia Tapi dilimitin Enggak Enggak Nggak dilimitin Enggak Pakai aja udah Enak juga jadi anak mas apa ya Tapi dia Dia sadar diri Kadang-kadang Ayah aku mau pake Ini buat Kayak semalam Eh kemarin Tonton yang apa tuh Niki Oh yang acara itu Acara itu Iya kan Amat stephani Apa segala macem Cowok Amat temen-temennya Yaudah Pergi dia dua Berapa Harganya segini Ah tumben Harga tiket mahal banget Iya ya Dua hari berturut-turut Dia bilang gitu Yaudah Gak apa-apa Tapi kayak gitu-gitu Anak-anak berarti masih laporan Yang penting Dia enggak boleh nipu Dia enggak boleh Bohongin Yang penting dia jujur Jujur Gitu Jadi Kalau sama anak Udah jadiin temen aja Ntar Jangan dijadiin Jangan terlalu diatur Jangan diatur Jadi temen Karena kalau jadi temen Terbuka sama kita semua Gitu Kayak misalnya Ayah kok mau beli ini Yaudah gitu Tapi besok udah gak usah ya Gitu Wuih Wuih Ini inspirasi banget nih Kalau bikin Iya bener Ini ruang lego nih Ruang lego Bener Keren Belum masuk Belum masuk Belum masuk Ini ruang lego Jadi ntar lego gue mau taruh sini Misalkan di rumah gue udah termasuk yang banyak lego nya Sampai ada kamarnya sendiri Iya Jadi Jadi ntar lego-lego nya semua disini Lego semua disini Ntar ini proyeksinya ya Bikin jalan Bikin jalan Terus disini Kalau khusus yang dibawah nih Yang bangsa Apa ya Kalau building disini Oh jadi kayak stadion-stadion Nah stadion building disini Tapi kalau dibawah tuh model-model yang Kayak Mobil-mobilan Mobil-mobilan Apa segala macem Niatnya kereta disini nih Tidak gantung ntar nih Oh ada keretanya Ada keretanya Calonnya pengen gitu loh Keren Keretanya gantung Bisa dua Kalau gak disini Disini Makanya lagi dikonsep Kereta disini Apa karena dulu gak mampu beli mainannya gitu Bukan Kalau lego tuh kan Dibutuhkan ketelitian kan Ketelitian, kecermatan Dan saya seneng Ya teliti Cermat gitu Kelaku karena dulu gak mampu belinya Jadi kalau nanti Dalam hati kalau punya duit Pahen beli lego yang banyak gitu Pahal kan dulu Iya Dibutuhkan Tapi waktu jaman saya Justru gak ada lego Oh gak ada Jaman kecil gak ada lego Perasaan sih Jadi mah itu dulu yang itu ya Saya dulu Apa ya dulu mah Justru kayak anak yang Ini cewek yang cewek Jaman dulu yang bikin Bukan Bikin itu juga kayak ngesum gitu Yang jadi Jadi apa tuh Oh yang masih jahit Yang jahit gitu Tapi jadi Jadi rumah Terusnya jadi bunga Lebih teliti lagi sih kalau Iya Lebih teliti lagi Gue cewek juga ya Keren Keren Iya Kayak gitu Assalamualaikum Ini ruang kerja Ruang kerja Ruang kerja Ruang kerja Ada ruang kerjanya Iya Ini tuh perusahaan Buku-buku saya masih belum saya bawa di rumah Gak nyangka ya di atas itu tadi Kedahatannya udah abis Iya ada lagi ya Ruang lego Sini Ini jadi kayak podcast room gitu Sama disini baju-baju saya aja sih Ini kan tangga yang ke kamar utama Oh jadi dari kamar utama naik ke sini Iya jadi kamar utama naik ke sini Terusnya ke ruang kerja Oh Keren Keren Wah enak bener Selasa di ini Marina Basin Bener Jadi pantas aja di Gogo Gak ada kolom renangnya tadi ya Gak ada Gak ada kolom renangnya di atas Jadi hemat ruangan ya Iya bener hemat ruangan Jadi apa ya Konsepnya di atas itu emang buat entertain aja pokoknya gitu lah Tapi lebih banyak temannya Tiona Sini nih lihat Ini teman-teman dia Enaknya kalau ada sunset Kita duduk dalam Terus mataharinya tuh di belakang situ Bisa main foto ya Keren Keren Ada lift lagi ya di situ om Ini lift makanan Oh ada lift makanan Iya jadi Coba lihat disitu ya Boleh Boleh Makanan aja pake lift Iya Liatannya gini nih Mau belum Gini Gini Tinggal itu deh Hubungin Ambilin itu dong makanan-makanan yang ini Nacos apa segala macem Dia datang Tidak Dua makan Ini gimana cara kerjanya Ini lift normal Ini lift normal Ini lift makan Banyak Nah dari sebanyak tempat kayak gini Spot favorit Mas Eko dimana di rumah ini Ya kalau Fiona saya ya disini sama disitu Disitu Coba kita lihat disitu ya Ya sama Nah tuh Saking sukanya sama Gajah Itunya Gajah Kenapa suka binatang Gajah Nah Filosofinya Gajah Adalah Gajah tuh Walaupun badannya besar Iya Dia tuh bisa toleransi sama Diluar Keluarga Gajah Baik banget Toleransinya Jadi dia tuh Tipe orang pelindung terhadap Binatang-binatang lain Oh Bukan hanya terhadap keluarganya Jadi dia Bukan hanya peduli sama diri sendiri Tapi peduli kepada sesama Bener Kayak nge-map open gitu ya Iya Lucu Nah ini foto-foto zaman dulu Apa segala macem Tempat di sini bermakaman Nah ini kita buka tuh Oh Oke Pokoknya banyak buka-bukaan Hahaha Kalau mau biar intang Teruskan intang gak apa Enak tinggal kurut tambah PS aja disini Eh duduk duluan lagi saya Iya gak apa-apa emang ini buat duduk Enak banget Iya bener Tambah PS aja saya udah disini aja disini Iya bener Agak enak Enak Malang-malang tapi kalau siang sih rasa saurnya Agak panas Rasa saurnya Ini ide bagus sih Iya Tapi paling Kalau tempat favoritnya kakak Gimana? Tempat favorit aku tadi disitu Kalau disitu Kalau mas Eko disini Ya saya lebih disitu juga Disitu juga Dia disini sebenernya Baru soalnya baru kesini Tapi kalau temen-temen banyak yang merokok Dia duduknya disitu Cuma kesini kita biasanya baru naik jam pas sore Kalau anak-anak, anak-anak supanya dimana? Anak-anak di kamar misalnya? Dia masing-masing kamar Oh jadi jarang keluar-keluar? Ya iya keluar Tidak pernah Tidak pernah Berarti pernikahannya Omeko sama kakak udah berapa tahun? 20 21 tahun? 21 tahun Apa tips keharmonisan keluarganya? Kok bisa 21 tahun semuanya tetap rukun-rukun aja Gak ada gosip-gosip di luar sana Oh gak ada rukun juga Gak ada rukun juga Disini ada ini Lebam apa ya KDRT dong Gak tipnya sih satu buat saya Jangan juga terlalu Apa namanya sih? Jelesan Hidupnya kan di dunia entertain Bener Kalau misalnya hidup di dunia yang lain Mungkin bolehlah jelesan Karena di entertain Sayang banget Karena dua langkah melangkah dari rumah Saya atau Fiona udah milik orang banyak Gitu lah Jadi jangan juga diributin Jadi pembelajaran buat Atta juga Siap 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 Jadi yang namanya Siapa? Istrinya Ya Aurel sama Atta Ya milik orang banyak Gak usah jelesan lah Komunikasi penting Tapi juga gak perlu Sampai ber... Berkali-kali Berkali-kali apa segalanya Gak penting juga Yang kayak tiap Ada orang kan tiap jam Tiap... Gua harus video call Gitu kan Jangan gitu Ya udah Normal-normal Normal-normal aja gitu lah Sehari kalau misalnya Memang baru berangkatnya siang Biasanya kita telfonan di sore-sore Gimana gitu Harus video call Kan aku pengen lihat Abang Ari kan Ari Gimowo Ganteng deh Ini jatohnya Ari-ari maunya Hahaha Tapi kok bisa mau dulu Kakak kan Blasteran gitu kan Dulu kan Aku sama Mas Eko itu beda jauh Sebenernya tahun Sebenernya tahun Kebetulan aku anak tunggal Lebih muda berarti Kakak sebenernya tahun Iya Dan aku tuh Bisa di gilaan keras Karena aku sendiri ya Mas Eko Dan semua pacar-pacar aku Dia yang bisa nyimbangin Karena biasanya selama ini Aku yang lebih dominan Mas Eko tuh bisa Masih arah Ini gak boleh Ini boleh Terus akhirnya Ya udah Berjalan dari waktu Ini bukan ikan Jadi itu yang bikin Bikin yang bikin Konis Tapi kalo sekarang Jadi ini aku yang mengalang Karena Mas Eko Sudah tua Orang muda Bagi-bagi anak-anak Oh Hahaha Aduh Harini bawang Hahaha Itu yang lagi meluk Harini Gimowo ya Hahaha Tapi Om Eko gak balas Lagi meluk lu namanya Gitu kayak Enggak 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 Tapi kunci suksesnya apa sih Dari Mas Eko nih Kalo anak-anak muda pada nonton Kok bisa sih Komedian Bisa Jadi kayak gini Kayak sekarang Punya rumah besar Nyalingin keluarga Iya Jadi kunci sukses yang pertama Kalo buat saya Jangan pernah Merasa kita besar Oke Kita harus mau Terus belajar Belajar Kayak misalnya Saya seneng banget Ata main ke rumah saya Terus ya besok mungkin saya ke rumah Ata Karena kondisinya Bisa saling mengisi Kenapa saya mau ngobrol sama Raffi Ahmad Ata sama Ruben Onsu Segala macem Karena Setiap jaman Ada orangnya Setiap orang pasti ada masanya Kan gitu loh Saya merasa Masa saya Waktu itu Tetapi bagaimana caranya Saya terupdate terus Saya harus banyak ngobrol Dengan teman-teman yang baru Kan gitu lah Makanya Saya membuka diri Saya belajar dengan Atta Saya belajar dengan Raffi Dan Ruben Dan semua ada ya Dengan atas lain Kayak gitu Itu satu Kedua Juga jangan mentang-mentang artis Terus kita merasa Punya temen sendiri Oh Justru kita membuka jaringan Jadi Arf muda bergaul ya Arf muda bergaul Link Bener Bener Jaringan apa segala macem Dan yang ketiga kan Semakin banyak silaturami Semakin juga ibadah kan Guru ngaji ngajarin gitu kan Guru ngaji betul Berarti bener ya Kalau ada kuat bilang Banyak temen banyak rejeki Itu bener Bener Banyak temen banyak rejeki Banyak bergaul Membuka diri Nggak sombong Nah udah lah kayak gitu Kalau buat saya Itu tipsnya ya Setiap orang punya tipsnya masing-masing Itu dia tips dari mas Eko Terima kasih mas Eko Udah boleh main-main Sama-sama pak Salam buat keluarga Kapan-kapan kita main lagi kesini sama Amina sama Aurel Ah siap Wah ditunggu Ditunggu bener Terima kasih kakak sama mas Eko Siap Siap Udah boleh main Pokoknya sukses sehat selalu Amin Amin Nanti kita ketemu lagi kesini sama Amina sama Toli juga Siap Tunggu Happy banget kalo mereka dateng bener Sampai jumpa lagi Terima kasih yang sudah nonton Pokoknya ambil motivasinya Ambil berkahnya Jangan mudah iri sama orang Pokoknya Sukses terus buat mas Eko Sampai jumpa Peace out Amin Terima kasih.